Assalamualaikum, salam jumpa kembali rakan-rakan fotografi mania nusantara kali ini saya mendapati servisan yaitu Nikkor Kogaku dengan ukuran 35mm f2.8 yaitu ini lensanya ini fokusnya banyak sekali kertek-kertek ya kayak banyak pasir dan fokusnya ini sangat tidak nyaman sekali untuk dipakai untuk memotong rasanya sebelumnya ini seperti main ke pesisir pantai jadi mungkin kena butiran-butiran debu atau juga bisa jadi dari uap apa namanya dari uap pantai sehingga menghasilkan satu bibit garam sampai ke titik fokus jadi fokusnya ini tidak enak sekali oke teman-teman nanti kita akan eksekusi total ini kita keluarin semua lensa-lensanya dan juga apa namanya bodi-bodinya kita copot-copotin semua nanti fokusnya kita akan cuci dengan satu bahan kimia agar si butiran-butiran pasirnya ini bisa terlepas dari fokusnya oke teman-teman sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh untuk rekan-rekan nya suka dengan tutorial-tutera saya ayo dukung terus channel anak bangsa dengan subscribe-nya like komen dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya dan juga agar tim editing eksekusi dan tim eksekuturnya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman senusantara oke teman-teman tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita eksekusi Nikkor S-Auto 35 ini jangan kemana-mana ikuti terus check it out oke teman-teman ini kita buka dulu bagian fokusnya nanti ada yang dibuka lagi bagi petunjuknya agar nanti semuanya bisa direndam di salah satu media agar butiran-butiran pasirnya dan juga sisa-sisa garamnya ini nanti bisa luntur semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah terlihat derat fokusnya dan ini sudah apa namanya sudah oke lah untuk dicuci nah nanti kita ambil wadahnya dan diberikan obat kimianya agar si pasir-pasir dan garam-garamnya ini nanti akan luntur semua dan nanti fokusnya ini gak ada seal fokusnya nih gitu jadi fokusnya itu sudah tidak ada jadi nanti berasa barel yang di putar itu terasa barel dan nanti kita akan masukkan seal baru selamat menikmati oke teman-teman ini dia kita kasih wadah jadi nanti pasir-pasirnya ini akan turun semua dan juga garam-garamnya nanti akan turun itu wadah dari udara pantai atau udara pesisir nah ini dia ini kita rendam lagi nanti ini dirasakan sampai benar-benar itu fokusnya enak benar tidak ada gerdek-gerdek pasirnya nah nanti akan dikeringkan nah abis dikeringkan baru kita akan kasih seal baru selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah saya rasa sudah cukup karena ini tidak bisa diukur dengan waktu pembersihan untuk putih-putiran pasirnya dan putih-putiran garamnya jadi dirasakan bila mana sudah oke atau sudah enak maka disudahi dan ini nanti kita akan berikan seal baru selamat menikmati oke teman-teman ini kita masukkan seal barunya seal baru ini melalui disuntik jadi di beberapa titik agar si fokusnya ini nanti merata dan setelah merata dan nanti fokusnya akan merasa lebih smooth lagi selamat menikmati 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 oke teman-teman ini sudah kembali smooth lagi fokusnya sudah enak banget nih jadi kita susun aja semuanya satu persatu part yang tadi kita copotkan jadi nanti direkupin lagi nanti kita akan rasakan setelah semuanya ini sudah terpasang selamat menikmati 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 selamat menikmati